Intro Halo halo hai sahabat angkaran data Pada tahun 2019, Indonesia akhirnya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara Pemindahan ibu kota negara ini diharapkan akan mempercepat pemerataan pembangunan Nantinya akan diresmikan pada 2024 Namun sudah tahukah sahabat angkaran data bahwa tak hanya negara kita yang memindahkan ibu kota Sejumlah provinsi di negara kita Indonesia juga pernah melakukan pemindahan ibu kota provinsi loh Bahkan beberapa diantaranya masih dalam tahap pembahasan hingga saat ini Inilah 10 provinsi yang memutuskan berpindah ibu kota Ada yang telah diresmikan hingga ada yang masih wacana Eits, sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan Agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami Terima kasih 1. Jawa Tengah Dari Purworejo ke Semarang Siapa sangka provinsi Jawa Tengah ternyata pernah melakukan pemindahan ibu kota Kala itu untuk menghindari pasukan Belanda Ibu kota provinsi Jawa Tengah berada di Bruno, kebupaten Purworejo Letaknya yang strategis dan kontur tanah yang banyak dikelilingi oleh hutan Membuat Bruno menjadi ibu kota sekaligus tempat perlindungan yang aman Karena sulit dideteksi oleh pasukan Belanda dari tahun 1945 sampai 1949 Ibu kota provinsi Jawa Tengah lalu dipindahkan kembali ke Semarang Usai berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia 2. Provinsi Riau Tanjung Pinang ke Pekanbaru Selain Jawa Tengah, siapa sangka provinsi Riau ternyata dulunya pernah memindahkan ibu kota provinsi Kala itu ibu kota provinsi Riau berada di Tanjung Pinang Pada tahun 1958 sampai 1960 Ibu kota provinsi dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru Hingga saat ini menjadi ibu kota provinsi Riau Wilayah Tanjung Pinang kini juga telah menjadi ibu kota dari provinsi yang baru Pemekaran dari provinsi Riau yaitu Provinsi Kepulauan Riau 3. Provinsi Papua Barat Dari Sorong ke Manokwari Provinsi Papua Barat juga pernah melakukan pemindahan ibu kota Kala itu ketika masih bernama Provinsi Irian Jaya Barat Pusat pemerintahan berfokus di Sorong Ibu kota provinsi lalu dipindahkan ke Manokwari untuk pemerataan pembangunan Pada 2007 Irian Jaya Barat berganti nama menjadi Papua Barat Hingga Manokwari tetap menjadi ibu kota provinsi sampai saat ini Adapun Sorong kini telah menjadi ibu kota dari provinsi yang baru Yaitu Provinsi Papua Barat Daya 4. Maluku Utara Dari Ternate ke Sovivi Pada tanggal 4 Agustus 2010 Provinsi Maluku Utara melakukan pemindahan ibu kota Ibu kota provinsi yang awalnya berada di kota Ternate ini Dipindahkan ke Sovivi Sovivi sendiri adalah sebuah wilayah yang masuk ke kota Tidore Kepulauan Pemindahan ibu kota provinsi ke Sovivi ini Diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan Dan memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat Akan tetapi melansir dari situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pemindahan ibu kota ini masih belum berhasil secara maksimal dan belum layak Selain karena Sovivi yang masih berstatus kelurahan belum kota Juga karena pembangunan infrastruktur yang belum siap dan belum memadai Akan tetapi pada 2022 keseriusan pengembangan di ibu kota provinsi yang baru ini Sudah mulai terlihat kembali ketika Kementerian PUPR Memberikan dukungan penuh bagi pembangunan di Sovivi Para ASN dan masyarakat juga diharapkan dan didorong Untuk dapat berpindah secara bertahap dari kota Ternate ke Sovivi 5. Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru Pada tahun 2022 kabar pemindahan ibu kota juga datang dari Provinsi Kalimantan Selatan Ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan resmi dipindahkan dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru Pemindahan ibu kota provinsi ini sebagai bagian dari Rancangan agar kota Banjarbaru menjadi kota penyangga pembangunan ibu kota negara baru Indonesia Yaitu IKN Nusantara Serta mempercepat kesejahteraan masyarakat 6. Provinsi Papua Selatan dari Merauke ke Salor Pada tahun 2022 Indonesia memekarkan sebuah provinsi baru di Pulau Papua Yaitu Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Selatan pada awalnya beribu kota di kecamatan Merauke secara de facto Akan tetapi ibu kota provinsi ini secara resmi ditetapkan berada di distrik atau kecamatan Kurik Tepatnya di Salor dan mulai dibuka sejak 2023 Salor pun lalu menjadi ibu kota resmi Papua Selatan Salor nantinya akan dikembangkan terus menjadi kota terpadu mandiri sekaligus ibu kota provinsi Sehingga ibu kota provinsi Papua Selatan bukan lagi calon kota Merauke Melainkan calon kota Salor 7. Provinsi Maluku dari Ambon ke Makariki Pemindahan ibu kota provinsi juga datang dari Provinsi Maluku Pemindahan ibu kota dari Ambon ke kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah Tepatnya di Makariki Bahkan sudah diusulkan sejak lama di masa pemerintahan Gubernur Karel Akan tetapi berbeda dengan ke-6 provinsi sebelumnya Pemindahan ibu kota provinsi Maluku ini masih wacana Pada 2013 Usulan pemindahan ibu kota provinsi Maluku dari Ambon ke Makariki kembali menjadi perbincangan hangat Salah satu faktor yang melatar belakangi pemindahan ibu kota ini ialah Demi pemerataan pembangunan dan juga mengingat luas wilayah kota Ambon yang tidak terlalu besar Oleh sebab itu, sejumlah tokoh masyarakat mengusulkan ibu kota provinsi Dipindahkan ke Pulau Seram, tepatnya di Makariki, Kabupaten Maluku Tengah Hingga saat ini, usulan ini belum terrealisasi dan masih menjadi pro dan kontra Sahabat angkeren data dari Maluku, setuju gak nih? 8. Provinsi Sumatera Utara dari Medan ke Kawasan Danau Toba Terdapat sejumlah tokoh masyarakat yang mengusulkan pemindahan ibu kota provinsi Sumatera Utara Dari kota Medan ke Kawasan Danau Toba Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat Mengingat jauhnya kota Medan dari sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara Kawasan Danau Toba dipilih karena letaknya yang berada di tengah-tengah Salah satu tokoh masyarakat yang mengusulkan hal ini ialah mantan anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDIP Ia mengatakan bahwa pemindahan ibu kota dari Medan ke Kawasan Danau Toba Dapat semakin mempercepat pemerataan pembangunan Akan tetapi pemindahan ibu kota ini masih wacana Satu juga nih sahabat angkeren data khususnya dari Sumatera Utara Ibu kota provinsi Sumatera Barat saat ini berada di kota Padang Sejumlah tokoh masyarakat mengusulkan agar ibu kota provinsi Sumatera Barat Dipindahkan dari kota Padang ke kota Payakumbu Hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi bencana yang besar di kota Padang Seperti Gempa dan lain-lain Akan tetapi hal ini masih wacana Gimana? Setuju gak nih sahabat angkeren data dari Sumatera Barat? 10. Provinsi Jawa Barat dari Bandung ke Tegal Luar Pada tahun 2022 mulai beredar kabar bahwa ibu kota provinsi Jawa Barat Akan dipindahkan dari kota Bandung ke kawasan Tegal Luar, Kabupaten Bandung Hal ini lalu menjadi perbincangan hangat Hmm, setuju gak nih sahabat angkeren data khususnya dari Jawa Barat? Akan tetapi pemindahan ibu kota provinsi Jawa Barat ini ternyata hanya wacana Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil juga telah menegaskan Bahwa ibu kota provinsi Jawa Barat akan tetap berada di kota Bandung Akan tetapi pusat pemerintahan diwacanakan akan diperluas dan dikembangkan Hingga ketiga kawasan potensial yaitu Tegal Luar, Walini, dan Kertajati Kawasan Tegal Luar menjadi kawasan yang paling potensial untuk dikembangkan Sahabat angkeren data itulah 10 provinsi yang melakukan pemindahan ibu kota provinsi Dimana 4 diantaranya masih menjadi wacana dan 6 lainnya sudah diresmikan Satu juga kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Apapun itu yang terpenting dengan adanya pemindahan ibu kota provinsi Diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan pemerataan dan pemerataan pembangunan Sekian dan terima kasih Halo halo hai Sampai jumpa Sampai jumpa